Intro Assalamualaikum, menda kembali menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purubaya. Sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang, pemerintah terus memantau persiapan tim nasional Indonesia. Dengan melakukan pemustatan latihan di Korea Selatan, Menpora berharap tim nasi Indonesia U20 di bawah asuhan pelatih Sintai Yong dapat memberikan prestasi lolos dari fase grup. Berikut pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali. Kami memantau bahwa sekarang ini tim nasi yang dipersiapkan untuk menjadi salah satu peserta di pejuaraan itu sedang berhati di Korea. Kan kita tahu bahwa FIFA World Cup Under 20 itu akan diikuti oleh 24 negara. Nah kita sebagai tuan rumah langsung lolos menjadi peserta. Tapi kan harapan kita, harapan seluruh masyarakat, harapan Bapak Presiden, kami semua di pemerintahan bahwa kita jangan hanya sampai di bawah penyisian saja. Ya kita harapkan kita memang harus masuk, harus apa namanya, ke bawah-bawah selanjutnya. Nah kita sudah meminta untuk pelatih dari Korea, Sintai Yong, untuk menangani ini karena memang dari awal Sintai Yong itu dikontrak untuk persiapan Piala Dunia U20 tahun 2021. Tapi kemudian kan itu nggak jadi sehingga dia juga menangani itu. Pemirsa demikian topik terkini, saksikan acara kami selanjutnya. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Erlang Purbaya, sampai jumpa dan wassalamualaikum.